Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat petang teman-teman semua Sahabat kakek yang mudah-mudahan kita semua selalu dekat dan sehat ya Oke teman-teman semua, kali ini kakek akan coba berbagi pengalaman Tentang burung yang biasa teman-teman pemikat Pikat ya, salah satunya yang sudah sama-sama kita lihat Ya ini burung Atau burung ruak-ruak Atau juga bisa disebut karyok padi ya Yang nama latinnya Amoronis ya Wainicirus Ini juga adalah sebuah spesies ya Dimana lebih dekat atau berfarmili dengan jenis Rallydiaye ya Nah burung ini suaranya sangat khas ya, sangat keras Nah kalau ini adalah burung yang baru kakek dapat ya dari hasil pikat Nah biasanya burung yang baru dapat ini terkendala dengan makanan Nah kali ini kakek akan coba berbagi pengalaman tentang makanannya ya Pada burung ruak-ruak yang baru dapat Oke jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video kakek selanjutnya Yang sudah subscribe kakek sampaikan terima kasih dan selalu dukung Dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya Dan jangan lupa berikan kritik dan sarannya di kolom komentar ya teman-teman Ini kakek akan coba perlihatkan makanan yang bisa langsung dimakan atau dikonsumsi oleh burung ruak-ruak yang baru dapat Ya diantaranya adalah yang pertama ya yang kakek beri Nasi ya Nasi lembut Dicampur atau ditambah dengan pur ayam ya Atau dengan makanan ikan lele ya Sebetulnya lebih bagus makan ikan lele ya Nah ini biasa kakek berikan pada burung yang baru dapat Selanjutnya ada jangkri Nah ini sangat bagus ya karena burung ruak ini merupakan Karnivora ya Dia lebih suka makan serangga Jadi berikan pakan ini ya Atau jangkri Jangkri yang masih segar atau jangkri hidup Bisa diberikan setiap harinya sebagai makanan utamanya Yang selanjutnya Kakek berikan cacing tanah ya Cacing tanah atau cacing kremi ya Yang biasa di lingkungan kita sangat mudah untuk mendapatkan Jadi ini juga adalah merupakan makanan utama ya Bagi burung ruak-ruak yang baru dapat Kemudian yang selanjutnya Ini sudah tak asing lagi ya Bagi teman-teman Ini adalah merupakan ulat daun pisang Ya Dan ini nanti Akan jadi kupu-kupu ya Terlihat yang satu Sudah jadi kepompong ya Nah ini adalah ulat pisang Cukup mudah ya untuk mendapatkannya Dan yang terakhir adalah Tentu Ulat hongkong ya Ini ulat hongkong yang Bisa teman-teman dapatkan di Penjual ya Ini biasa kakek juga berikan Baiklah teman-teman Sama-sama kita saksikan nanti Yang mana yang akan dimakan terlebih dahulu oleh Burung ruak-ruak yang baru dapat ini ya Sama-sama kita saksikan Sama-sama kita lihat Yang mana yang akan dimakan terlebih dahulu Oleh burung ruak-ruak yang baru dapat Selamat menyaksikan ya teman-teman Bersambung ruak-ruak yang baru dapat 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 bahwa saya bisa tapi ini berdasarkan pengalaman saja ya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya dan demikian mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua sekali lagi tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan tombol loncengnya serta jangan lupa berikan kritik dan sarannya agar channel kakek ini berkembangnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh